salam jumpa di channel youtube kosrela solala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu ayo belajar matematika bab lima pengumpulan dan penyajian data pokok bahasanya menyajikan data dengan diagram garis pustaka buku matematika kelas lima halaman 238-241 serta dari sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan menyajikan data dengan diagram garis halaman 238 perhatikan gambar berikut keterangannya gambar di samping memadukan pengukuran data pribadi berat badan dan tinggi badan data berat badan dan tinggi badan dapat disajikan dalam diagram garis diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data data berat badan dan tinggi badan dapat diukur setiap waktu data seperti ini disebut data kontinu pembahasan selanjutnya penyajian data halaman 239 di sekolah Dini dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa lani memiliki catatan berat badannya selama 5 tahun yaitu mulai umur 7 tahun hingga umur 11 tahun dan ini catatan berat badan lani selama 5 tahun adalah sebagai berikut waktu 7 tahun berat badannya 25 kg waktu 8 tahun berat badannya berat badannya 28 kg waktu 9 tahun berat badannya 32 kg waktu 10 tahun berat badannya 33 gram dan waktu 11 tahun berat badannya 35 kg dan ini tabel berat badannya 35 kg dan ini tabel berat badan dan ini tabel berat badan bini waktu 7 tahun berat badannya 25 kg maka pasangannya 7 tahun berpasangan dengan 25 kg waktu 8 tahun berat badannya 28 kg maka pasangannya 8 tahun berat badan maka pasangannya 8 tahun berpasangan dengan 28 kg waktu 9 tahun berat badannya 32 kg pasangannya 9 tahun berpasangan dengan 32 kg dan seterusnya Pembahasan selanjutnya penyajian data halaman 240 Langkah-langkah membuat diagram garis 1. Membuat garis horizontal atau mendatar Garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu Pada contoh di atas, garis horizontal diisi umur siswa 2. Membuat garis vertical atau tegak Garis vertical pada contoh di atas diisi berat badan siswa 3. Buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan Misal, umur 7 tahun berpasangan dengan berat 25 kg 4. Hubungkan titik-titik dengan garis Dan ini adalah salah satu contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis Keterangannya ini yang dimaksud dengan sumbu horizontal Dan ini adalah sumbu vertikal Dan ini keterangan sumbu Dan ini titik pertemuan antar umur dan berat badan Kita ingat Kita ingat Sumbu horizontal itu diisi dengan umur Dari mulai 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 dan 11 Kemudian sumbu vertikal itu diisi dengan berat badan Dimulai dengan berat badan 25 kg sampai 35 kg Kemudian kita perhatikan titik pertemuan antar umur dan berat badan Yang dimulai dari pasangan umur 7 tahun dengan berat badan 25 kg Kita perhatikan Perkembangan berat badan Ini dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut Kita perhatikan Ini adalah perkembangan berat badan Kita perhatikan Kita perhatikan dari titik pertemuan antar umur dan berat badan Ketika usianya 7 tahun, maka berat badannya 25 kg Ketika usianya 8 tahun, maka berat badannya 28 kg Ketika usianya 9 tahun, maka berat badannya 32 kg Dan seterusnya Pembahasan selanjutnya Penyajian data halaman 241 Berdasarkan diagram garis di halaman 240 Terlihat adanya peningkatan berat badan Benny Mulai umur 7 tahun sampai umur 11 tahun Peningkatan yang paling tinggi adalah Waktu Benny berumur 8 tahun ke umur 9 tahun Yaitu dari 28 kg ke 32 kg Adanya peningkatan 4 kg Garis menunjukkan perkembangan berat badan Apabila semakin ke kanan Naik, maka artinya berat badannya naik Tinggi badan Meli juga dicatat secara berkala Pengukuran berat badan juga untuk memantau perkembangan anak Meli memiliki catatan tinggi badannya selama 5 tahun Yaitu mulai umur 7 tahun Hingga umur 11 tahun Dan ini adalah tabel perkembangan tinggi badan Meli Ketika usia 7 tahun Maka tinggi badannya 125 cm Ketika usianya 8 tahun Maka tinggi badannya 135 cm Dan seterusnya Perkembangan tinggi badan Meli dapat disajikan Dalam diagram garis sebagai berikut Kita lihat Pasangan dari umur dan tinggi badan Dimulai dari umur 7 tahun Berpasangan dengan tinggi badan 120 cm 7 berpasangan dengan 120 cm 8 berpasangan dengan 135 cm Kemudian 9 berpasangan dengan 140 cm Dan seterusnya Dari diagram garis di atas Pertumbuhan tinggi badan Meli Meningkat dari umur 7 tahun Sampai umur 11 tahun Peningkatan tertinggi ketika Meli Umur 7 tahun ke umur 8 tahun Demikian Beberapa penjelasan tentang penyajian data Dalam bentuk diagram garis Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Dapat dimengerti Dan untuk selanjutnya Dapat dipahami Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Kalau ada saran atau pertanyaan Silahkan menulis di kolom komentar ya Senang belajar matematika Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax